Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube mama sani Nah kali ini aku akan membuat kue telur gabus Nah langsung saja yuk kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya Oke sambil kita nonton jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe nya ya terima kasih Nah pertama-tama masukkan 2 butir telur ke dalam wadah Berikutnya masukkan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh kaldu bubuk Disini aku pakai kaldu jamur bisa diganti sasa atau roiko ya Nah masukkan juga bahan berikutnya 200 gram tepung tapioca Hai kemudian ini diaduk-aduk Selanjutnya masukkan bahan berikutnya disini aku pakai 2 sendok makan margarin Dan supaya lebih mudah untuk mencampurnya disini aku mau uleni dengan tangan Dan pastikan tangan kita udah bersih ya Ini diuleni sampai kalis dan nggak lengket di tangan Nah dan ini adonannya udah kalis sekarang kita coba pulung-pulung Nah jika adonannya sudah bisa dipulung seperti ini Ini sudah jadi ya Nah sekarang kita mau pulung-pulung semua adonannya Jadi ini ambil sedikit adonan lalu dipulung-pulung seperti ini Dan jangan lupa siapkan minyak dingin di sebelahnya Jika sudah dipulung kita masukkan ke dalam minyak dingin seperti ini Lakukan semuanya hingga adonan habis Nah kalian bisa dipulung-pulung Karena ini sudah lumayan banyak Jadi ini aku mau goreng dulu Nah ini sekarang kita nyalakan kompornya Kita goreng menggunakan api sedang Nah jadi ini minyaknya udah mulai panas Jadi adonan telur gabusnya ini udah mulai mekar Dan disini teksturnya ini masih lembek Jadi jangan dibalik-balik dulu Nah jika telur gabusnya sudah mulai kokoh Ini sudah bisa dibalik pelan-pelan Dan jika telur gabusnya udah bener-bener kokoh Ini sebaiknya kita bolak-balik terus Supaya matang merata Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini untuk warnanya sudah sedikit berubah menguning Dan ini udah matang Selanjutnya ini kita angkat dan tiriskan Nah selanjutnya ini dibiarkan hingga dingin Atau suhu ruang Nah ini dia telur gabusnya sudah jadi Ini sudah siap dihidangkan Dari bentuknya ini cantik Ini rasanya gurih Renyah Walaupun tanpa keju ini enak banget Nah jadi ini renyahnya Renyah empuk seperti itu ya Bukan renyah yang keras Oke selanjutnya Ini kita simpan ke dalam Wadah yang kedap udara Agar tetap terjaga Kerenyahannya Terima kasih buat teman-teman semua Yang udah nonton video ini Dan jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Sampai jumpa lagi Di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi